Begini nasib Ferry Rotin Sulu, mantan keeper Timnas Indonesia yang jadi petani sawit, 188 penampilan serta mempersembahkan 2 gelar Indonesia Super League, ISL, dan 3 gelar Piala Indonesia, pencapaiannya bersama klub berjuluk Laskar Wong Kito ini, lantas membuat Ferry Rotin Sulu sampai disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia kala itu, sayangnya, penampilan apiknya bersama Sriwijaya belum cukup untuk membawanya mendapat banyak caps bersama Timnas Indonesia, tercatat, pemain berpostur 182 cm ini hanya 7 kali merasakan bermain dengan jersey Timnas Indonesia, pada kurun waktu 2013 hingga 2016, Ferry dilanda beberapa cedera yang membuatnya sulit bermain, pada masa ini, Ferry sempat berpindah dari Sriwijaya ke Surabaya United, kemudian ke Bayangkara sebelum akhirnya resmi gantung sepatu pada tanggal 1 Januari tahun 2016.